Hai teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni's Homemade ya teman-teman Dan kali ini aku membuat lapis di keranyam Dan di resep yang ini aku buatnya pakai resep yang ekonomis Dan oke, kalau teman-teman penasaran gimana cara buatnya Langsung aja kalian simak dan ikuti video ini hingga selesai Bahannya disini aku pakai 500 gram margarin dingin Kemudian 100 gram gula halus Nah margarinnya ini kita kocok hingga mengembang putih dan juga lembut Setelah itu masukkan 20 butir kuning telur Nah ini aku masukinnya sedikit demi sedikit Sambil kita aduk dengan menggunakan mixer Lalu setelah kuning telurnya sudah masuk Kemudian masukkan 185 gram susu kental manis atau setengah kaleng Kemudian diaduk kembali dengan menggunakan mixer hingga tercampur merata Kemudian setelah itu masukkan 250 gram tepung terigu serbaguna Nah ini aku masukinnya setengah dulu Kemudian diaduk dengan menggunakan mixer hingga tercampur merata Nah untuk mixernya kalian pakai yang kecepatan paling rendah Oke teman-teman ini adonannya sudah hampir selesai Tetapi masih ada satu bahan lagi yang akan kita masukkan ke dalam Nah bahannya adalah putih telur Disini aku pakai 10 butir Kemudian mixer dulu putih telurnya hingga berbusa ataupun berbui Kemudian masukkan 150 gram gula pasir Nah ini masukinnya bertahap Aku bagi menjadi 3 tahap Sambil kita kocok hingga putih telurnya mengembang putih dan juga kaku soft big Oke teman-teman ini putih telurnya sudah mengembang dan juga soft big Nah kemudian kita masukkan putih telur ke dalam adonan yang tadi Nah ini kita masukin sebagian dulu ya teman-teman Baru setelah itu kita masukin lagi Ini kita aduk hingga tercampur merata Oke teman-teman ini adonannya sudah selesai dan sudah siap kita panggang Nah kemudian disini kita mau nyalakan dulu ovennya Aku pakai oven gas yang tanpa pengatur suhu Jadi balik lagi disesuaikan dengan oven yang kalian pakai ya Disini aku pakai oven dengan api sedang cenderung kecil Kalau kalian pakai oven listrik kalian bisa nyalakan di suhu 180 derajat Nah untuk motif warna disini aku pakai 4 buah loyang ukuran 20x20 Di bagian dasar loyang harus alasi dengan kertas baking atau kertas roti Kemudian aku pakai 2 dulu loyangnya baru setelah itu nanti 2nya kita pakai lagi Nah disini ada 2 buah mangkok masing-masing adonannya itu takarannya 100 gram Jadi untuk mangkok pertama kita beri pasta coklat Lalu adonan satunya kita beri pewarna merah ros Nah ini kita aduk hingga tercampur merata Nah kalau sudah kemudian kita ambil 2 buah loyang yang tadi ukuran 20x20 Kemudian tuang adonan coklat ke salah satu loyang dan adonan yang berwarna pink ke loyang satunya lagi Setelah itu diratakan Nah setelah merata kemudian kita panggang dengan api atas bawah hingga matang Sambil kita menunggu lapisan yang pertama matang Sekarang kita siapkan lagi adonan yang sama takarannya 100 gram Baru setelah itu kita beri pewarna kuning dan juga pasta pandan atau warna hijau Nah kalau sudah untuk warna lapisan yang kedua ini kita sisikan dulu Oke teman-teman ini lapisan yang pertama sudah matang dan kering Kemudian kalau menggunakan oven gas seperti ini Ini harus kalian panggang lagi dengan api atas di rak yang paling bawah Hingga permukaannya agak kecoklatan ya teman-teman Dan ini lapisan yang pertama sudah matang Lalu untuk lapisan coklat kita tuang dengan adonan yang berwarna kuning Kemudian diratakan di seluruh permukaan adonan coklat yang tadi sudah kita panggang Dan untuk adonan yang pink kita tuang adonan yang berwarna hijau atau yang diberi pasta pandan tadi Nah ini kita ratakan juga Kemudian untuk lapisan yang kedua ini kita panggang dengan api atas hingga matang Dan ini lapisan kedua sudah matang Jangan lupa ditekan dengan penekan lapis supaya lapisannya lebih padat Nah untuk yang berwarna kuning tadi kita tuang lagi adonan coklat Seperti adonan yang pertama Nah ini kita ratakan ya teman-teman Kemudian untuk adonan hijau kita tuang lagi adonan yang pertama Warna merah ros atau warna pink Nah ini juga kita ratakan Kemudian panggang lagi hingga matang dengan api atas Nah setelah lapisan yang ketiga ini matang Kemudian tekan lagi dengan penekan lapis Kemudian untuk lapisan yang coklat kita tuang adonan kuning Dan untuk lapisan yang pink kita tuang adonan yang berwarna hijau Nah untuk satu loyang ini masing-masing kita panggang sebanyak 4 lapis dengan 2 warna ya teman-teman Dan ini kita panggang lagi hingga matang Oke teman-teman ini motif warnanya udah selesai Masing-masing warnanya itu Yang loyang yang pertama coklat kuning-coklat kuning Kemudian loyang yang kedua ini warnanya pink hijau-pink hijau Dan ini kita buat masing-masing warna kita buat satu loyang lagi Nah setelah kita buat 4 loyang hasilnya seperti ini Masing-masing warna kita buat menjadi 2 loyang Nah sambil menunggu lapisan motifnya dingin Sekarang kita mau panggang adonan untuk lapisan atas dan bawah Tadi sisa adonannya itu tidak cukup Jadi aku buat lagi ya teman-teman Nah untuk resepnya kalian bisa cek di kolom deskripsi Nah untuk setiap loyangnya ini aku panggang sebanyak 3-4 lapis Nah ini lapisan kulit atas dan bawah Kalau sudah selesai kita sisikan dulu Nah sekarang kalau lapisan motif warnanya sudah dingin Kita keluarkan dari loyang masing-masing warna yang mau kita pakai Nah kalau sudah dikeluarkan dari loyang Kemudian setiap loyangnya kita potong atau kita bagi menjadi 13 bagian Tetapi nanti hanya digunakan sebanyak 12 bagian Nah ini kalian ukur tinggi dan juga lebar kuenya harus sama Yaitu 1,5 cm x 1,5 cm Karena disini aku potongnya pakai aluminium siku Jadi aluminium sikunya itu kalian juga harus pakai yang 1,5 x 1,5 cm ya Nah ini kalian potong semua hingga selesai Oke teman-teman Kalau sudah dipotong semua Kemudian kita ambil 1 loyang sebanyak 13 batang Yang berwarna pink hijau Dan ini semuanya sebanyak 13 batang Kita potong diagonal atau segitiga Nah aku biasa lebih mudah Pakainya aluminium siku seperti ini Aku gabungkan 2 buah aluminium siku Dan cara potongnya seperti ini ya teman-teman Nah kalian juga bisa potong manual Aku pernah buat videonya Kalian cek aja Oke ini kita selesaikan semua Sebanyak 13 batang dipotong diagonal ya teman-teman Nah kalau sudah seperti ini hasilnya Dan sekarang kita siapkan 1 buah plastik Ataupun kalian bisa pakai kertas baking Dan ini kita ambil potongan diagonal yang berwarna pink hijau-pink hijau Nah ini di bagian paling atas atau permukaannya Kita menghadap ke kiri kalau kalian lihat Nah ini kita susun sebanyak 12 batang Terima kasih telah menonton! Nah setelah selesai disusun Nah setelah selesai disusun Kemudian di bagian tengahnya ini Kita beri selai Ataupun kalian bisa pakai susu kental manis Setelah kita beri selai Kemudian ini kita ratakan ke seluruh permukaan kue Nah teman-teman setelah diberi selai Kemudian kita ambil potongan motif warna coklat kuning Ini kita susunnya secara berlawanan arah Yaitu di bagian permukaannya menghadap ke kanan Supaya nanti motifnya bisa berbeda saat kita potong Dan susunnya itu sebanyak 11 bagian ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Nah kalau sudah selesai Kemudian kita ambil satu potong yang berwarna coklat kuning Tapi sebelumnya di bagian tepinya kita beri dulu perekat selai Nah kita ratakan Kemudian yang tadi satu potong itu kita belah lagi menjadi diagonal Kemudian tempelkan di kedua sisi di bagian tepi Nah seperti ini ya teman-teman Kita ambil lagi satu Dan kita tempelkan Oke sudah selesai Dan sekarang kita beri lagi selai di bagian permukaannya Nah setelah selesai Kita ambil lagi potongan motif yang berwarna pink hijau Dan ini kita tempel juga secara berlawanan arah Teman-teman bisa ikuti aja warnanya Kalau misalnya teman-teman mau belajar buat Supaya lebih mengerti Baru setelah itu Kalian bisa pakai atau gunakan warna sesuai selera Terima kasih telah menonton! Nah kalau sudah selesai Kita beri lagi ya teman-teman Perekatnya atau selai di bagian permukaannya ini Setelah itu kita ratakan Nah setelah ini kita ambil lagi potongan motif yang berwarna coklat kuning Dan ini kita tempelkan Harus berlawanan arah di setiap layarnya Atau di setiap motifnya ya teman-teman Supaya nanti saat kuenya ini sudah selesai Dan kalian potong Motifnya itu bisa berbeda Dan bisa terlihat lebih cantik Nah untuk lapisan yang terakhir ini Kita ambil potongan diagonal yang pertama tadi Kita potong dan ini kita tempelkan di bagian tengah-tengahnya Oke teman-teman Ini sudah selesai motifnya Sekarang mau kita tempel dengan kulit bagian atas dan bawah Tapi sebelumnya kita beri dulu olesan selai ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah teman-teman Kalau kedua kulit bagian atas dan bawah sudah kita tempelkan Kemudian kita alasi dengan plastik Dan ini kita tekan-tekan perlahan Supaya lapisannya lebih padat Dan juga kulitnya tidak mudah lepas saat kita potong Nah teman-teman buat kalian penasaran Yuk kita sama-sama lihat motif di bagian dalamnya seperti apa Nah teman-teman ini dia kue lapis motif anyam yang kali ini aku buat Dan motifnya cantik banget Dan untuk yang kali ini ekonomis Jadi teksturnya itu berbeda dengan lapis legit Lebih ke kek Karena ini yang ekonomis ya teman-teman Jadi kalian tidak bisa bandingkan dengan yang menggunakan full kuning telur Oke kalau gitu teman-teman sekian video dari aku Terima kasih buat kalian yang nonton video ini Semoga video ini bermanfaat buat kalian Sampai bertemu kembali di video aku yang lainnya